Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Bintang Real Madrid tersebut menyebut manajer baru tim Nas Austria itu sebagai pelatih kelas dunia dan bahwa dia hanya korban situasi di Manchester. Rengenik ditunjuk sebagai pelatih interim setelah The Red Devils memencat oleh Gunnar Soekscher November tahun lalu. Pelatih 63 tahun itu punya reputasi jumpolan berkat karirnya di Bundesliga Jerman ketika menukangi tim-tim seperti RB Leipzig, Hoffenheim, dan Schell. Namun, masa bakti Rengenik di pinggir lapangan Old Trafford menghasilkan torehan poin terendah di Liga Primer Inggris sepanjang sejarah Man United dan gagal finish empat besar. Man United akhirnya menunjuk mantan bos Ajax, Eric Ten Hag, sebagai penerus permanen Soekscher yang akan memimpin proses rebuild di Old Trafford. Mantan backbayer Munich itu berkata kepada Deltletic, Dia bagus sekali. Anda bisa lihat kami punya rencana yang amat bagus dan Anda bisa melihat bahwa di lapangan itu berhasil. Dia tidak mau kami membiarkan lawan bernapas. Bagus buat kami. Alaba menambahkan, Saya sudah mengenal Rolf sejak usia saya 18 tahun dan dia pelatih kelas dunia. Apa yang ia capai di masa lalu adalah sesuatu yang spesial dan sekarang saya bisa melihatnya dari dekat. Dia sudah menunjukkan apa yang bisa dia lakukan di Leipzig, Salzburg, dan Hoffenheim. Di Manchester, dia tidak punya banyak waktu. Dia punya rencana yang amat bagus dan paham betul soal sepak bola. Tegas Alaba. Lepas band kapten, akan beri dampak bagus bagi Maguire. Ex-pemain Manchester United, Luke Chadwick, mengaku sangat yakin pada musim depan Harry Maguire tidak akan menjawabat kapten tim lagi. Namun Chadwick menilai hal itu akan memberikan dampak bagus bagi sang pemain. Seiring dengan kedatangan Eric Ten Hag sebagai manajer baru mulai musim 2022-2023, Manchester United pada musim panas tahun ini akan melakukan perombakan besar-besaran. Bukan hanya melepas dan mendatangkan pemain baru, Ten Hag kabarnya akan melakukan pergantian kapten tim. Saat ini, posisi tersebut ditempati oleh Harry Maguire sejak Januari 2020 yang lalu. Namun karena di sepanjang musim 2021-2022, Maguire menunjukkan penampilan yang sangat mengecewakan, membuat dirinya dinilai tak layak menjawabat sebagai kapten tim. Menanggapi hal tersebut, Luke Chadwick mengaku sangat yakin Maguire pada musim depan tidak akan menjawabat kapten tim lagi. Dari apa yang Eric Ten Hag katakan pada konferensi pers pertamanya, sepertinya dia tidak akan mempertahankan Harry Maguire sebagai kapten tim ini. Tampaknya berisiko untuk mengambil keputusan itu, tapi bisa juga berdampak baik untuk membiarkan para pemain memilih pemimpin mereka sendiri, George Chadwick kepada Kakao Sight. Saya pikir Harry akan kecewa melepaskan ban kapten karena suatu kehormatan besar untuk menjadi kapten klub seperti Man United. Pada saat yang sama, saya pikir itu akan sedikit membebaskan sebagian bebannya untuk kembali ke performa terbaik. Musim lalu adalah musim yang mengecewakan baginya. Dia menunjukkan penampilan buruk, tapi kita telah melihat apa yang dia lakukan di masa lalu, di mana dirinya bisa menjadi back papan atas di Premier League. Mungkin dengan menghilangkan tekanan itu akan membuatnya kembali fokus pada penampilannya. MU Saingi Tottenham kejar Alessandro Bastoni Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan ikut masuk dalam perburuan dari back milik Inter Milan Alessandro Bastoni pada jenilah transfer musim panas ini. Manchester United tengah melakukan perombakan squad secara signifikan di bawah kendali sang manajer Anyar, Eric Ten Hag. Sejumlah pemain pun menjadi incaran setan merah. Salah satu pos yang ingin dibenahi Ten Hag adalah lini belakang. Hal ini wajar mengingat di Premier League musim 2021-2022 kemarin, gawang United bobol sampai 57 kali. Sejumlah nama backtop Eropa masuk ke dalam daftar incaran Manchester United, mulai dari Pau Torres hingga Jurin Timber. Namun satu nama lagi kini masuk daftar, dia adalah Bastoni. Jurnalis Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa Manchester United tertarik untuk memboyong Bastoni ke Ultra World pada musim panas ini. Selain Bastoni, nama back lain yang kabarnya juga masuk daftar incaran Manchester United pada jendela transfer musim panas ini adalah palang pintu lil, Sven Boutman. Meski demikian, peluang Manchester United untuk bisa mendapatkan tanda tangan Bastoni sepertinya sangat kecil. Pasalnya, musim depan United tak bermain di Liga Champions. Bastoni bakal lebih memilih untuk menerima pinangan Tottenham yang lebih dahulu diklaim ingin menggayat sang back. Spurs memang akan tampil di Liga Champions musim depan. Tak cuma itu, faktor lain yang bisa jadi bakal mempengaruhi keputusan Bastoni adalah keberadaan sosok Antonio Conte di kursi manager Spurs. Seperti diketahui, Conte merupakan mantan bos Bastoni di Inter. Bruno tidak mau gagal lagi di Liga Eropa Playmaker Manchester United Bruno Fernandes sama sekali tak menampik bahwa dirinya kecewa karena setan merah tak berhasil lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, Fernandes menegaskan bahwa dirinya tidak mau gagal lagi di Liga Eropa. Manchester United menunjukkan penampilan yang sangat mengecewakan di sepanjang musim 2021-2022. Selain gagal merengkos ataupun trofi, setan merah juga gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Hal itu terjadi lantaran United hanya mampu finish di peringkat ke-6 yang membuat mereka tampil di Liga Eropa. Apakah saya kecewa karena tidak bisa tampil di Liga Champions musim depan? Kekecewaan terbesar saya adalah ketika tidak bisa bermain sepak bola. Tapi tentu saja, setiap pemain ingin tampil di Liga Champions. Ujar Fernandes kepada Ojogo. Musim depan saya akan tampil di Liga Eropa dan ketika Anda sampai di sana, maka yang harus ada dalam pikiran adalah meraih kemenangan. Saya sudah kalah dalam satu laga final dan untuk saat ini saya ingin memenangkannya. Tutup Fernandes. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.